Halo semua, selamat datang di channel AutoShifter. Di video ini kita mau bahas salah satu penyebab mesin mobil menjadi overheat yang mengakibatkan radiator jebol dan mobil mogok. Tonton video ini sampai selesai ya. Sebelum melanjutkan videonya, minta waktu 2 detik ya guys untuk klik subscribe dan tekan tombol loncengnya. Kejadian mobil mogok di tengah jalan akibat overheat emang horror ya guys. Apalagi kalau sampai radiatornya jebol. Mau gak mau mobil harus diderek guys. Nah beberapa bulan yang lalu saya ngalami nih guys mobil mogok karena radiator jebol yang akhirnya mobil harus diderek seperti ini. Kejadiannya mendadak banget guys. Gak ada peringatan sensor suhu, tiba-tiba ditanjakan mesin mati dan gak mau nyala lagi. Memang ada gejala sebelum mogok, tarikan mesin jadi lebih berat dari biasanya. Tapi karena gak terau ngeh, jadinya terabaikan guys. Untungnya ada bengkel langganan, jadi bisa langsung minta jemput buat diderek. Waktu mogok itu saya cek radiator gak berasap, malah ditutup radiator saya pegang panasnya normal guys. Si memang bengkel dateng, langsung ngecek dan buka tutup radiator karena suhu udah mulai dingin. Kalau tadi saya gak berani buka karena masih panas guys. Eh ternyata gak ada airnya guys, itu radiator. Dan setelah bumper depan dibuka, ternyata radiatornya patah di bagian uppernya, alias jebol guys. Oh no! Setelah mobil diderek ke bengkel, hasil cek-recek ternyata yang bermasalah adalah termostatnya guys. Termostatnya macet. Buat yang belum tau termostat itu apa, ini penampakannya guys. Fungsi termostat adalah mengatur cairan pendingin yang ada pada mesin mobil guys. Jika suhu mesin telah mencapai sekitar 85-90 derajat celcius, maka katup termostat akan terbuka. Setelah suhu pada mesin mulai turun, katup termostat akan menutup kembali. Katup termostat akan membuka dan menutup secara otomatis tanpa perlu dikendalikan, karena ada sensor suhu di dalamnya. Nah, di besok harinya setelah dibongkar, si mamang bengkel nyaranin buat termostatnya dicopot aja, karena akan memperlancar sirkulasi air radiator katanya. Yaudah, saya ikutin aja. Yang penting mobilnya aman, gak overheat lagi. Sampai akhirnya mobilnya selesai dibenerin dan bisa jalan kembali. Tapi setelah baca-baca di internet guys, ternyata mencopot termostat itu gak sepenuhnya bener guys, karena ada dampaknya pada mesin. Termostat mobil yang dicopot akan membuat cairan pendingin mengalir menuju mesin sejak awal dinyalakan. Mesin mobil memerlukan waktu yang cukup lama untuk dapat mencapai suhu maksimal guys. Akibatnya proses pendinginan pada mobil pun akan bergulang. Efeknya kurang baik ketika di kecepatan tinggi. Bisa bikin tenaga mesin berkurang dan bikin boros guys. Jadi sebetulnya boleh-boleh aja termostat dicopot, tapi hanya untuk sementara aja guys. Kalau udah ada kesempatan ke bengkel lagi atau udah ada budgetnya, lebih baik pasang termostat baru aja guys. Nah, karena ini part yang gak keliatan fisiknya dari luar ya guys ya. Gimana sih cara menghindari atau mencegah kejadian kayak yang saya alamin guys? Saya ada beberapa tips untuk mengetahui ciri-ciri termostat yang udah mulai harus diganti guys. Ciri pertama, cek waktu pemenasan mobil guys. Ciri pertama yang dapat diketahui bila termostat mobil mengalami kerusakan yaitu membutuhkan waktu cukup lama untuk mencapai suhu kerja mesin guys. Aliran cairan pendingin yang sudah mengarah ke radiator dalam keadaan masih dingin membuat suhunya rendah karena termostat terbuka terus. Ini adalah indikasi termostat yang sudah mulai macet guys. Jika ada indikasi ini, segera ganti termostatnya guys daripada keburu macet di kondisi tertutup. Ciri kedua, sensor overheat sering nyala. Nah, harap waspada guys kalau udah sensor overheat sering nyala pada mobil teman-teman. Ada indikasi termostat udah mulai macet tuh guys. Atau pembacaan suhu udah tidak optimal. Lebih baik segera dicek ke bengkel guys. Ciri-ciri ini juga terjadi di mobil saya guys. Seandainya dulu langsung ketahuan penyakitnya, radiator nggak sampai jempol deh. Ciri ketiga, gas kenapot dan BBM goros. Apa hubungannya air radiator dengan BBM goros? Ya, ternyata ada hubungannya guys. Hal ini berhubungan dengan ciri-ciri pertama tadi. Kalau termostat macet di kondisi terbuka terus, dan proses pendinginan nggak dikontrol oleh termostat, maka akan menyebabkan proses pemanasan mesin berlangsung lama dan efeknya ada pada emisi dan konsumsi BBM guys. Karena tadi, suhu mesin belum optimal, jadi pembakaran juga tidak optimal. Ciri keempat, mobil sudah cukup capek atau sudah cukup kuat. Nah, kalau ini preventif guys, alias tindakan pencegahan. Buat teman-teman yang nggak mau ngalamin termostat macet, yang akhirnya radiator bisa jebual, coba cek odometer mobilnya guys. Disaranin kalau udah mencapai 100 ribu kilometer, mendingan termostat mulai diganti aja guys. Walaupun tanpa ada gejala, lebih baik sedia payung daripada basah kuyuk kan guys. Dan saya sarankan gunakan cairan khusus radiator, jangan pakai air lendeng, untuk menghindari karat dan kerak yang bisa menempel di radiator, dan menempel di termostat guys. Terima kasih telah menonton! Oke, sekian video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya guys! Terima kasih sudah menonton! Jangan lupa support channel ini dengan klik tombol subscribe, dan nyalakan loncengnya! Dan sampai jumpa di video berikutnya!